Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel sub tutorial Oke teman-temanku semuanya Sub tutorial pada kali ini akan memberikan tips dan trik kepada teman-teman yaitu cara untuk membuat 2 akun WA dalam 1 ponsel tanpa menggunakan aplikasi tambahan dan kita disini hanya menggunakan fitur yang ada pada ponsel kita dan mungkin cara ini berbeda dengan cara yang lainnya karena setiap ponsel akan memiliki pengaturan tersendiri tetapi barang intinya bisa menggunakan 2 akun WA dalam 1 ponsel Oke sebelum ke tutorialnya silahkan teman-teman dukung channel sub tutorial biar supaya terus memberikan manfaat lainnya dan memberikan informasi lainnya dengan cara ditemukan subscribe dan atikan tombol loncengnya agar teman-teman bisa mendapatkan video video terbaru yang di upload dari channel sub tutorial Oke langsung saja caranya silahkan teman-teman langsung masuk di ponsel yang teman-teman miliki dan kemudian kita langsung masuk di bagian pengaturan pada ponsel kita Oke kita klik di bagian pengaturan dan disini saya menggunakan handphone Samsung dan bagi teman-teman yang menggunakan handphone selain Samsung mungkin caranya agak sedikit berbeda tetapi barang intinya sama Oke setelah kita masuk di bagian pengaturan disini kita pilih di bagian fitur lanjutan kemudian setelah masuk di bagian fitur lanjutan kita scroll ke bawah dan silahkan kita pilih di bagian pesan ganda ataupun messenger ganda kita klik saja disini sehingga kita langsung dibawa di bagian dual messenger dan disini ternyata kita diberikan fitur ganda yaitu untuk aplikasi whatsapp untuk aplikasi facebook untuk aplikasi messenger silahkan teman-teman dengan kebutuhan yang teman-teman inginkan tinggal pilih saja dan kebetulan disini akan menggandakan sebuah aplikasi whatsapp maka kita klik saja pilih di bagian yang whatsapp kemudian kita pun akan diberitahuan untuk menginstall aplikasi ganda ini silahkan teman-teman klik saja di bagian install otomatis salinan kedua whatsapp sudah selesai ataupun sudah kita buat oke kita akan melihat hasilnya kita kembali ke bagian menu utama pada ponsel kita nah disini ternyata sudah ada aplikasi bawaan dan juga aplikasi ganda ataupun aplikasi yang kedua ini merupakan aplikasi yang kedua ataupun aplikasi yang baru otomatis disini kita baru masuk dan disuruh untuk memasukkan nomor ponselnya dan yang satunya ini merupakan aplikasi bawaan yang sama ini saya gunakan yaitu yang ini dan ini merupakan aplikasi yang biasa saya gunakan dan disini saya menggunakan satu aplikasi lagi yaitu yang ini nah kemudian untuk mengaktifkan aplikasi yang kedua silahkan teman-teman tinggal pilih saja dan kemudian teman-teman masukkan nomor telefonnya seperti biasa masukkan di awal masuk di aplikasi whatsapp maka dengan itu teman-teman sudah memiliki dua aplikasi whatsapp yang diperoleh dari fitur pada ponsel yang kita miliki oke teman-teman begitulah caranya untuk membuat dua akun WA pada satu handphone yang kita miliki tanpa menggunakan aplikasi tambahan semoga video ini bermanfaat dan cukup sekian video kali ini berjumpa lagi di video selanjutnya sekian terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati